Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menghemat daya baterai di HP Oppo. Cara ini dilakukan supaya untuk pemakaian baterai di HP Oppo kalian bisa lebih awet dari biasanya. Oke, langsung saja saya langsung lihat videonya. Ya, di sini ada setidaknya 6 tips yang bisa kalian coba supaya baterai HP Oppo kalian lebih awet dari biasanya. Tips yang pertama yaitu menghapus aplikasi yang tidak pernah digunakan. Ya, aplikasi yang kalian install dan tidak pernah digunakan selain menguras daya baterai tentu saja menyita ruang penyimpanan. Ya, cara untuk mengetahuinya sekarang kita masuk ke Google Play Store. Kemudian di Google Play Store ini kita klik ikon akun yang ada di bagian atas. Setelah itu pilih kelola aplikasi perangkat. Kemudian pilih lagi kelola. Berikutnya sekarang kita klik di sini untuk mengurutkan aplikasi. Setelah itu pilih paling jarang digunakan. Nah, sekarang kita akan melihat deretan aplikasi yang tidak pernah digunakan atau jarang digunakan. Untuk contoh misalnya amplifier suara, di sini tidak pernah saya gunakan ya, udah lama banget. Kemudian untuk aplikasi sistem, biarkan saja ya, biarpun tidak digunakan tetapi jangan diotak-atik. Di sini tinggal kita pilih saja mana aplikasi yang pernah kita install tetapi tidak pernah digunakan. Tinggal kita checklist satu per satu seperti ini. Kemudian pilih hapus. Nah, dengan begini untuk aplikasi yang tidak digunakan akan dihapus dan tidak akan menguras daya baterai. Oke, itu untuk trik yang pertama. Kemudian tips yang kedua untuk menghemat daya baterai adalah dengan mengaktifkan mode gelap di HP kalian. Dengan mengaktifkan mode gelap, selain bisa menguras daya baterai, juga akan menjaga kesehatan mata tentunya ya. Karena untuk HP tidak terlalu silau. Nah, seperti ini bisa kalian lihat, terlihat lebih adem. Dan tentu saja menghemat daya baterai. Berikutnya, tips yang ketiga untuk menghemat daya baterai ini jarang sekali kita menyadarinya ya. Yaitu dengan mengurangi kontras layar. Banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa untuk kontras yang terlalu terang, selain menguras daya baterai, tentu saja akan merusak mata ya. Karena terlalu silau. Jadi, gunakan saja untuk kontras layar ini seperlunya saja. Selain untuk menghemat baterai, tentu saja akan menjaga mata supaya tidak terlalu silau. Kemudian, tips yang keempat untuk menghemat daya baterai adalah dengan mengaktifkan hemat daya di HP Oppo. Dan untuk fitur itu ada di bawahan HP ya. Kita masuk ke menu pengaturan yang ada di HP Oppo kalian. Kemudian, pilih baterai. Kemudian, di sini kita aktifkan mode hemat daya. Nah, kalian di sini bisa melihat ya untuk waktu pemakaian. Sebelum saya aktifkan, ini waktu pemakaian estimasinya 1 hari 3 jam. Dan setelah diaktifkan, maka akan bertambah 1 hari 4 jam 41 menit. Jadinya ini hampir bertambah 1 jam setengah ya. Dan kalau kita aktifkan untuk mode hemat daya ini tidak akan mengurangi untuk performa di HP ya. Untung jaringan dan segala macamnya akan tetap aktif. Jadi, tidak akan pernah terganggu. Kemudian, tips yang kelimanya adalah menonaktifkan aplikasi setelah digunakan. Jika kita membuka sebuah aplikasi, kemudian menutupnya kembali, biasanya sebagian dari aplikasi tersebut akan tetap berjalan. Dan hal ini tentu saja akan tetap menggunakan daya baterai. Nah, di sini kalian bisa mengatur supaya aplikasi-aplikasi ini bisa menutup sendiri setelah kita gunakan. Dan di sini kita bisa menyortirnya ya. Nah, untuk melakukannya masih ada di pengaturan daya baterai ini. Di sini kita pilih pengelola baterai aplikasi. Nah, di sini tinggal kita pilih aplikasi mana saja yang akan kita nonaktifkan setelah kita gunakan. Misalnya, salah satu aplikasi saya pilih, misalnya Agoda. Nah, di sini izinnya kita hilangkan. Lalu, batasi. Setelah kita membatasi aplikasi Agoda ini, nantinya setelah aplikasi ini dibuka, maka akan menutup secara otomatis dan tentu saja tidak akan menguras daya baterai. Lakukan ke semua aplikasi yang kira-kira memang tidak diperlukan untuk jangka waktu lama. Dan ingat, jangan dilakukan ke aplikasi yang kita sangat perlu ya. Misalnya WhatsApp, Facebook, ataupun yang media sosial lainnya. Kemudian, trik yang terakhir yaitu mengetahui aplikasi yang menguras daya baterai. Nah, ini sangat penting ya. Dari sekian banyak aplikasi yang kalian gunakan, mungkin kalian tidak menyadari aplikasi apa saja sih yang menguras daya baterai. Nah, kalian bisa mengetahuinya di pengaturan tadi ya, pengaturan tentang daya baterai. Ya, masih di sini. Kita pilih di sini penggunaan baterai. Ya, di sini akan diurutkan aplikasi yang paling menyita baterai. Kita lihat, di sini saya sering buka TikTok ya. Jadi, kelihatan untuk baterai saya ini 20%-nya digunakan untuk TikTokan. Nah, di sini kalian pilih aplikasi mana saja yang tidak diperlukan. Kalau kalian suka TikTokan, tidak usah dihapus ya. Kemudian, kalau ada peluncur sistem, tidak usah karena itu merupakan sistem. Tinggal kalian sortir aplikasi mana saja yang memang kalian tidak perlukan, tetapi menguras daya baterai. Nah, seperti ini nih. Out notify di HP saya ini ternyata menguras baterai cukup banyak. 4% ya. Nah, di sini kalian kalau misalnya tidak perlu banget, bisa kalian non-aktifkan. Di sini kita non-aktifkan pada izinkan aktivitas latar depan. Nah, dengan begini aplikasi akan dibatasi untuk penggunaannya. Jadi, tidak akan mengurangi daya baterai. Dan kalau tidak perlu banget, lebih baik kalian hapus saja ya. Dan terakhir, di sini ada menu yaitu hemat baterai. Tinggal kalian gunakan, lalu perpanjang masa baterai 1 jam 22 menit. Nah, itu dia teman-teman beberapa tips yang saya bagikan untuk menghemat daya baterai di HP Oppo. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.